Oke teman-teman, selamat datang kembali lagi di channel aku Jepstu World Jadi hari ini sekarang aku berada di area perbukitan teman-teman ya Nah, di bawah itu masih terdengar suara orang sedang bermain bola Di bawah kita ini ada penduduk atau rumah-rumah warga teman-teman ya Nah, tadi aku barusan melintasi daerah itu Dan sekarang aku berada di pertengahan bukit teman-teman ya Sebenernya ada dua akses, lewat sana itu agak jauh teman-teman Jadi aku memilih jalan ini jadi agak pangkas untuk sampai ke area perbukitan teman-teman Nah, jadi ketika sampai di bukit, aku nanti bakal menelusui di area bukit ini teman-teman ya Jadi bukitnya itu panjang jalurnya teman-teman ya, melewati beberapa hutan Nah, jadi aku kesini itu tujuannya buat eksplor Karena aku udah lama banget nggak eksplor sendirian teman-teman ya Kita coba nyali aku kembali teman-teman ya Karena aku udah lama banget nggak solo eksplor Jadi aku pengen ngetes nyali aku lagi teman-teman ya Kenapa aku milihnya bukit ini? Karena bukit ini terkenal sangat angker sekali teman-teman ya Banyak sekali cerita-cerita beredar dari masyarakat setempat Bahwa bukit ini tuh terkenal banget dengan angkernya Oke, sekarang aku berada di atas bukit Ini pemandangan Terlihat semua Oke, nanti kita lewat jalur ini Kita bakal telusurin jalur ini teman-teman Oke, jadi disini aku eksplornya senja-senja Karena aku pengen banget ngerasakan pepsnya teman-teman ya Karena senja itu terkenal banget identik dengan Makhluk-makhluk gaib pada bermunculan Nah, disini aku udah mulai merinding sih Karena nggak ada satupun orang yang naik ke puncak ini Padahal biasanya kalau weekend mungkin ada aja yang naik di puncak ini teman-teman Karena aku malam ini malam Jumat Jadi kita coba untuk eksplor di malam Jumat Ini sekarang Kamis Tanggal 23 Mei Jam 17.52 Bentar lagi masuk maghrib Nah, ini yang aku tunggu-tunggu ini Suasana seperti ini teman-teman ya Semoga nggak kenapa-kenapa sih intinya itu teman-teman ya Huh, gugup cuy Oke, nih kita lanjut eksplor aja Eh, kayak suara adana kecil ya Teriak Apa anak-anak yang main bola di bawah tadi ya Ini pohon bambu nih, bambu kuning Oke Bismillah Anginnya beda banget nih Disini banyak banget cerita dari warga ya teman-teman ya Sayangnya tadi aku nggak sempat Minta dokumentasi warga untuk bercerita Karena keburu waktunya Keburu senja Takutnya nanti kemalaman kita sampai atas Jadi setahu aku ya teman-teman ya Disini tuh Ada kayak situs gitu Situs Terongan pada jaman Belanda Dan Ada bekas meriam gitu Di area bukit ini Jadi jaman Eh, kayak ada suara yang ngwap teman-teman Sumpah Halo Apa ada orang Anjir Halo Di atas tadi kayak ada orang cuy Sumpah Kayaknya orang sih Oke Jadi ada juga disini Pendaki atau Orang yang nge-camp disini tuh Sering banget ngalami kesurupan Saat camping di area ini teman-teman ya Nah, memang terkenal angker banget disini Walaupun Bukit ini tuh Berdekatan sama kota Dan disini adalah pusat titik Perkumpulan gaib Dari makhluk-makhluk halus Oke, kita udah mulai masuk ke area hutan ya Anjir Seru cuy Udah lama banget ga Cobakan sensasi ini Aku sengaja ga ajak Radian sama upain Ya kayak gini aku pengen Ngembalikan sensasi ketika Aku sendirian explore di tempat Sepi kayak gini teman-teman ya Terbilang Apa ya Terbilang biasa sih sebenernya Cuman Kalo sudah masuk waktu maghrib Siapa sih yang ga takut teman-teman ya Harusnya maghrib itu di rumah Kita malah keluyuran Itu memang Pantangan terbesar ya kan Pamali lah Kalo orang Sebutnya itu ya kan Oke Halo Ini suara-suara musholah Terdengar ya kan Karena ini juga berdekatan Di bawahnya banyak rumah keluarga Tapi kita berada di puncak ini Sekarang Anjir Anjir Kayak ada yang kelimpat cuy Di pohon cuy Tupai kali ya Wush Creepy cuy Masih terang ya kan Nanti kita sampai gelap pokoknya Oke Oke guys Jadi kita bakal ngadakan challenge Nanti ketika udah mulai agak gelap Nanti disitu aku bakal bakar dupa Nah ini nanti Titik Terberatnya tantangan ini temen-temen ya Kemungkinan nanti berasa banget ya kan Energi-energi Negatifnya Penunggu-penunggu disini Pada keluaran semua Sebenernya ini udah keluaran sih Aku ngerasakan banget dari tadi Kayak ada yang ngikutin atau apa Dan ada seorang nguap tadi Jelas banget Wuh Dia kayak gitu deh Cuman gak ketangkep kayaknya di kamera Oke Kita keliatan Anjir keren banget cuy Wuh Sumpah ini keren banget ya Gitu Wuh Keliatan kota cuy Apakah kita Puncak ada di atas Kita langsung lanjut Oke Temen-temen Jadi aku sekarang Berada di tanah lapang Dan Ini Keren banget sih Di Tepatnya di atas puncak ini Keliatan banget Kota-kota Di belakang aku ini Wow Keren cuy Dan ini kalian lihat Bentar lagi Masuk waktu maghrib Temen-temen ya Jadi nanti kita bakal Explorernya Ke area hutan Di bagian sana Jadi kita lewat sini nanti Masuk ke area hutan Jadi sebelum itu Kita telusurin dulu Sekitar area ini Temen-temen Ini keren banget Viewnya ini Kelas sih Cantik banget cuy Oh my god Wow Keren Jadi di balik Indahnya bukit ini Temen-temen ya Dan disini Banyak sekali Menyimpan Misteri-misteri Atau Hal-hal yang Berbau gaib Temen-temen ya Makanya disini Kita bakal coba Explore sendirian Kita bakal Lanjut nanti Setelah Habis maghrib Kita bakal masuk Kedalam temen-temen Kita bakal Terasain Suasana Yang ada Di sekitar sini Ketika Masuk Waktunya maghrib Wah Agak deken sih Karena Satupun ga ada orang Disini temen-temen ya Dari tadi aku Muter-muter Liat kiri kanan Ga ada Satupun yang Naik di area Sekitar ini Oke Jadi ini Area sekitarnya Bener-bener Ga ada orang Biasanya Ada sih Temen-temen ya Cuma ini Kebetulan Hari Jumat Jadi Ga ada sama sekali Oke guys Jadi kita lanjut Ini udah Masuk Waktu maghrib Jadi Gelap banget Sudah nih Lumayan Jadi aku Bawa lighting Wah Gila sih Ini agak Lumayan sih Menantem Oke Halo Halo Ada dua aja Dua jalur 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 turun kebawah Apa ya Oh iya Jalur turun kebawah Ini temen-temen Jalur turun kebawah Jalur turun kebawah Lewat sini Sepertinya Oke Aromanya Sudah mulai Tidak sedap Ini Oke Guys Ini gelap Banget nih Ini suasana senja Yang paling aku Wanti-wanti Ya Karena Wah ada kunang-kunang Cuy Karena ini Apa ya Berasa banget Peps horrornya Ya Oh ini tinggi-tinggi Oke Halo Halo Berasa temen-temen Ini berasa banget Cuy Apa disini aja Bakar dupanya Halo Belakang kayak ada yang ikut Anjir Wah Anjir Ini berasa banget Oke Kita bakar dupanya Disini aja temen-temen Karena ini berasa banget Cuy Oke temen-temen Jadi kita langsung aja Bakar dupa Kita sepertinya Udah memasuki area Yang paling terangker Mungkinan sepanjang jalan ini Hutan semua Dan Bener-bener Anjir Bener-bener Angker Temen-temen Aku sampai gemeter Ini Karena udah lama Nggak explore Sendirian Jadi kita langsung aja Gas Bakar dupa Oke Kita bakar dulu Nanti kemungkinan Dupa ini Kita sambil bawa jalan Kali ya Katanya Bakal ngikut Anjir Aduh buah jatuh Buah jatuh Atau apa ini Oke Buntar Bisa yuk Bisa yuk Sumpah Kayak buah jatuh Anjir Kayak buah jatuh Ini buah jatuh Anjir Positive thinking Positive thinking Ini buah jatuh Halo Halo Parah Ini Dekatnya kayak Dijatuh gitu Buah atau apa ya Halo Wah Ada gerak-gerak sendiri Cuy Ini Tumbuhannya Coba kalian lihat Kelihatan Cuma dua yang terlihat Kayak ngelambai-ngelambai gitu ya Oke kita lanjut ke dalam Oke teman-teman Jadi kita lanjut ke sana Lupa yang aku bawa aja Aku taruh di tas Oke Oke Kita lanjut jalan Oke Halo Halo Banjir Banjir gemerta Cuy Oke Tempatnya makin creepy Wah Lightingnya mati Anjir Lightingnya mati Oke kita lanjut Lightingnya tadi mati Bateringnya habis Bateringnya habis Aja Oke Wiss Di bawah ini jurang Cuy Oke Bau dupa Yang ku bakar tadi ngikut Oke Semakin masuk ke dalam Oke teman-teman Ini berasa banget Ini Ini berasa banget Cuy Badan aku terasa berat Banget Cuy Gila 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 Terasa banget ini Ini terasa banget teman-teman Gak tau Semakin masuk ke dalam Ini terasa banget loh Wah Kaki aku berat banget Udah dari tadi Denger kayak ada suara Bayi loh malah Semoga ketangkap di kamera ya Nah Suara apa itu Wah ini nanjak ke atas nih Oke ini nanjak ke atas nih Sepertinya Barusan aku tadi kayak ngeliat ada muka orang Ternyata cuman halusinasi Ternyata cuman halusinasi Sampai gak Konsen buat ngomong ya kan Karena ini Udah lama banget Aku gak coba sendirian explore Dan Aku bingung mau kata-kata apa Cuman yang aku rasakan disini Bener-bener creepy banget Aku lebih Enak itu explore Ketika tengah malam Dibanding sejak ini teman-teman ya Karena memang sejak ini Orang gak bakal keluar Apalagi Orang melintasin area ini ya kan Dan yang kebanyakan Yang keluar daerah ini tuh adalah Oke 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 Dan aku berusaha untuk tenang oke Oh ini berasa banget sumpah Ini Kiri kanan Masih hutan loh ini Halo Ada dua jalur nih Ada suara Sumpah ada suara Semoga ketangkap di gopro Padahal disana kota itu Kaki aku berat banget Anjir Sumpah ini kaki aku berat banget Anjir Setelah gym Ya Allah Ya Allah